buta, ada yang penglihatannya kabur dan lain sebagainya karena disebabkan oleh dia asal-asalan buka mata batin Assalamualaikum Wr. Wb ada beberapa ya, murid saya kemudian ada orang lain katakanlah yang pernah konsultasi dengan saya punya saudara yang punya keluhan yang sama, yaitu dia buta buta, ada yang penglihatannya kabur dan lain sebagainya, karena disebabkan oleh dia asal-asalan buka mata batin dia hanya lihat di internet mengamalkan sesuatu dan dia buta nah, ini akan kita bahas lengkap pada video kali ini jadi kita harus faham ketika anda ingin coba-coba membuka mata batin coba renungkan baik-baik langkah yang anda ambil ini sudah benar atau tidak ya, keilmuan yang anda ambil ini sudah benar atau salah guru yang anda panuti itu guru asli atau guru-guruan anda harus faham semuanya ya, agar tidak terjadi sesuatu yang salah karena mata, kedua mata kita ini adalah anugerah dari Allah SWT yang harus kita jaga jangan kita rusak begitu loh oke jadi silahkan simak pada video kali ini secara lengkap ya oke saya akan cerita salah satu kejadian satu kejadian saja yang dia mengikuti keilmuan di Google di Youtube di Youtube dia mengatakan saya itu melihat ilmu membuka mata batin itu bagus ilmunya itu cukup simple ya cukup simple katanya itu suruh memajamkan mata kita fokus ya, kemudian kita tiba-tiba harus selentak buka mata gini ya, langsung melihat nyala lilin di tempat yang gelap nah, itu harus dilakukan beberapa hari berturut-turut dan waktunya juga panjang ya, misalkan 5 menit ya, kemudian buka mata 5 menit tutup buka mata lagi nah, secara kedokteran ini saya bukan dokter tapi saya orang awam ya, tapi secara kedokteran saya pasti bisa memastikan mata kita ini terpejam tiba-tiba disuruh melihat cahaya ditutup lagi melihat cahaya buta ya coba kalian ketika ada gerhana matahari gerhana matahari kan gelap ya kan anda lihat di atas coba ketika mataharinya mulai kelihatan kan langsung ada sinar tuh crot gitu kan kena mata anda buta nah, itu yang terjadi keilmuan apa semacam itu ya kalau dari saya pribadi ilmu untuk membuka mata batin itu tidak ada urusannya dengan mata sebenarnya dengan hati dengan hati ya urusan semacam itu yang bahaya ya mau menjemkan mata di tempat yang gelap udah gelap ya tiba-tiba disuruh buka mata di depannya lilin pas suruh fokus di lilin kemudian tutup mata lagi buka lagi nah ini ini adalah salah salah besar jadi saran saya kepada saudaraku semuanya kalau ingin membuka mata batin hendaklah pikirkan betul-betul ilmu yang anda ambil itu sudah benar atau tidak ya oke ada yang tanya lagi bagus ini ngobrol mata batin terus tapi saya kalau mau belajar tidak dikasih nah saya sudah share teman-teman semuanya ilmunya ada di situs ilmu paranormal.com disitu ada situs kan situs saya coba dicari di pencarian ilmu membuka mata batin atau ketik saja mata batin disitu ada keilmuan dasar kenapa harus dasar ini bagus ya karena orang itu mau membuka mata batin tidak sembarangan loh harus ada step-stepnya jelas ya mata batin itu ilmu yang kuat karena kalau mata batin anda terbuka tanpa ada wadak batin yang kokoh anda akan mudah dipengaruhi oleh mahluk sana loh ya ingat mata batin untuk melihat hantu itu ya itu hanya untuk main-main tapi fungsinya bukan untuk main-main ya jadi paham saudara-saudara semuanya membuka mata batin adalah untuk kita mengasah kepekaan spiritual tujuannya jelas untuk keberkahan hidup kita orang yang mau kerja mata batinnya terbuka dia akan tahu mana orang yang bisa dipercayai mana orang yang akan mengingkari orang yang mata batinnya terbuka kalau diterapkan di bisnis itu juga akan bermanfaat mau investasi ke mana ini investasi ke perusahaan A B dia akan tahu intuisinya akan main wah disini orang ini nih gak enak ini orangnya auranya buruk dia akan tahu itu adalah manfaat utama bukan untuk melihat hantu ya hantu hanya sebagai main-main ya kalau saya mengatakan itu anak kecil ya untuk mainan anak kecil melihat hantu oke paham ya oke semoga bermanfaat sekian dari saya penjelasan kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati